Hai cofriend, disini diminta menyalin dan mengisi titik-titik berikut ini. Kita perhatikan, jika bentuk A per B, ini kita kalikan dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dan 1 ini bisa saja kita sebut dengan P per P, maka bilangan ini akan senilai dengan A kali P per B kali P. Sehingga kalau kita perhatikan, dari 2 per 9 hendak menjadikan penyebutnya 36, berarti 9 menjadi 36, berarti dikali dengan 4. Sehingga kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan 4, maka 2 kali 4 menjadi 8. Maka bentuk ini akan senilai dengan 8 per 36. Kemudian bentuk berikutnya, ini pembilangnya menjadi 12, berarti dari 2 berarti akan dikali dengan 6, maka bagian penyebutnya pun harus dikali dengan 6. Jadi harus dikali dengan bentuk yang sama, berarti ini menjadi 9 kali 6, 54. Berarti 2 per 9 akan sama dengan 12 per 54. Maka di sini kita dapat simpulkan untuk yang berikutnya, untuk menjadi penyebutnya 81, berarti di sini 81 dibagi 9, berarti 9. Berarti di sini kali 9, maka 2 pun harus dikalikan dengan 9, 2 kali 9 berarti 18. Maka dengan prinsip yang sudah kita berikan di atas, kita akan mengerjakan langsung bagian B dengan C, dengan cara mencongak. Di mana di sini 56 dengan 7 berarti di sini kalikan dengan 8, maka untuk mendapatkan pengali yang menghasilkan 48 di sini, berarti sama saja 48 dibagi 8, berarti di sini harus 6. Maka di sini 6 per 7 menjadi 48 per 56. Dengan demikian, untuk 90 kita dapat hubungkan dengan 6, maka 90 dengan 6 berarti di sini 90 dibagi 6 adalah 15, maka di sini 7 harus dikalikan dengan 15, berarti di sini 15 kali 7 adalah 105. Nah, demikian juga untuk ke-12, berarti di sini 6 dikalikan dengan 2, maka 7 kali 2 berarti di sini 14. Kemudian yang berikutnya bagian C, di sini kita perhatikan yang paling lengkap di sini adalah 6 per 9, maka kita perhatikan bahwa 6 per 9 ini pun dapat kita sederhanakan, 6 per 9 menjadi di sini 6 dikalikan dengan 3, 9 dikalikan dengan 3, 9 dibagi 3 berarti 3, sehingga untuk mendapatkan 48 berarti 2 ini dikalikan dengan 24, ya 24 kali 2 berarti adalah 48, sehingga 3 harus dikalikan dengan 24. Berarti 72, maka 6 per 9 akan sama dengan 48 per 72. Dengan cara yang sama, untuk per 30 ini adalah 3, maka di sini 3 berarti dikalikan dengan 10, maka penyebutnya juga dikali 10, berarti 2 kali 10 berarti di sini 20. Kemudian kita dapatkan untuk per 15 di sini. Nah, untuk kasus ini, karena 15 dibagi 2 ini bukan bilangan bulat, maka kasus ini kita khususkan, ini 2 per 3, ini sama dengan 15, Maka bagian penyebutnya juga dikalikan dengan 15 per 2, ini menjadi 45 per 2, maka di sini berarti 15 per 45 per 2. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.